Halo sebuah investor jumpa lagi di channel investor jelata kali ini saya akan membahas saham batubara ya GT GT BO nih ya sebenarnya ini requestan dari salah satu penonton channel investor jelata ya yang sudah cukup lama ya bukan satu hari lalu sih udah hampir seminggu lebih ya eh komen ini ya tapi saya baru sempat kali ini nih Nah apakah emang sahamnya batubara ini bagus atau enggak ya saya lihat ya pernah bagi dividen satu kali ya udahlah saya coba eh kulik-kulik ya isinya seperti apa GT BO ini tapi sebelum mulai saya ingin menginformasikan beberapa video ya seperti biasa ini jika teman-teman belum menonton videonya nanti bisa klik linknya di kolom deskripsi ya untuk yang MPMX nanti linknya saya taruh di pojok kanan atasnya Oke kita mulai aja GT BO itu itu perusahaan apa ya Garda tujuh Buana TBK ya dimana perusahaan ini didirikan di tahun 96 ya jadi GT BO melakukan penambangan batubara thermal ya dan dianggap sebagai salah satu produsen batubara yang menambang dan menjual batubara yang menilai kalori rendah jadi dia spesialisnya di batubara yang kalorinya rendah ya kalau Indonesia tuh apa sih Ichi ya Ichi 12345 gitu ya yang paling rendah yang lima kalau saya mungkin disitulah dia bermain ya GT BO ya Oke ini udah kepemilikan saham dari GT BO ya disini ada megang sahamnya ada bank ini ya Bang Safra Sarasin ya sebenarnya dua-duanya sih Bang ini juga ya bang yang sama jadi dia total punya 65-an 66% nah nah ini ya di tahun 2023 nih berita yang 6 November 2003 saham perusahaan tambang batubara GT BO diborong diborong investor asing Bang Safra Sarasin investor seluruh membeli 834,75 juta lembar dan berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya ini menjadi 66,17 persen dari yang tadinya 32,78 gitu ya di awal mungkin punya 32,78 tapi beli lagi ya 33,39 persennya di November 2023 lalu perusahaan lain yang disini PT Garda Mineralnya 26,21 persennya sedangkan masyarakatnya kecil hanya 7,5 persenan di Indonesia kulit-kulit berita GT BO ya di tahun 2020 nih udah flashback cukup lama ya dia tuh di disaspen nih disaspen lantaran GT BO tidak membukukan pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan interim 31 Maret 2020 jadi dia berhenti beroperasi kayaknya pada waktu itu ya sehingga eh apa nih ya tidak membukukan laporan keuangan alasnya kondisi ini menyebabkan GT BO bukan rugi ya jadi dia enggak ngejual batubara ya tidak beroperasi kayaknya karena covid jadi dia rugi itu di tahun 2020 ya Hai nah di tahun 2022 ya kinerja pulih GT BO optimis lepas dari suspensi saham ya nah eh nah ya ini dengan kembali membaikai pasar dan harga batubara GT BO pun baru kembali melakukan produksi lagi pada November 2021 ya Hai jadi dia mungkin di tahun 2020 itu karena harganya rendah gitu ya awal-awal kofi di edit berhenti beroperasi kayaknya baru beroperasi lagi di November 2021 oke tadi tuh sekilas ya histori dari GT BO ya kebanyakan berita negatif ya berarti ini ya ya tapi itu yang saya temukan di dunia maya lah seperti itu yang jejak digitalnya jika ada yang berita positifnya ada ya silahkan teman-teman komen ya di sehat di kolom komen ya atau tadi siapa Bapak Rudy juga kalau punya tentang berita positif dari GT BO bisa tuliskan di kolom komen ya Oke kita masuk ke bagian keuangannya ini apon keuangan full year 2003 dari GT BO dimana pendek penjualannya itu naik 19,34 persen tapi beban pokok penjualan penjualannya naik sangat besar ya 51 persenan sehingga laba brutonya turun 6,67 persen dan setelah dipotong beban usaha laba usahanya makin turun lagi 43,49 persennya dan setelah dipotong apa nih pen setelah ditambahkan pendapatannya bunga dan bla dan lain-lain ya laba sebelum pajak penghasilannya turun 28,27 persen dan laba bersihnya ya turun menjadi 44,63 persen ya karena disini apa pajaknya naiknya Hai naiknya cukup banyak dibandingkan tahun 2023 ya bisa di sini berarti beban pokok penjualan naik banyak ya dari 22 ke 33 begitu pun beban usahanya dari 16 ke 19 nah ini ya beban pokok penjualan naik cukup besar ya jadi yang disini yang paling mencolok ya royalti kepada pemerintah naik cukup besar dan juga sini ada amortisasi ya naik cukup besar ya ya walaupun yang lain juga cukup besar ya apa sewa peralatan ya apalagi nih makan minum ya ada juga ya tapi yang yang paling mencolok ya dua ini yang saya kotak ini nah di beban usaha ya selain biaya marketingnya naik disini yang paling mencolok juga adalah eh DMO kompensasi ya domestik obligation ya karena semua perusahaan batubara tuh ada kewajiban ya sekian persen dari apa harus menjual kodomestik lagi itu nah dia tidak melakukan itu sehingga dia harus bayar kayak kompensasi atau bisa dibilang kayak ada dendalah ya Nah di tahun 2023 kompensasinya itu meningkat tajam ya Nah kenapa dengan memenuhi kewajiban DMO ya setelah saya cek dia penjualannya ternyata semua keluar negeri nih ya penjualan batubara semuanya ekspor ya ya di ekspor ke negara mana ini ya silahkan teman-teman cek lah kalau kayak Sin Heng Seng nih kelihatan dari Cina ya tapi kalau kayak Grand Power ya ASEAN Energy ini muda dimana ya silahkan teman-teman googling apa sih kelihatannya ke negara mana intinya GTB ini cukup unik ya karena semua batubaranya diekspor ya sehingga dia tadi harus bayar kompensasi untuk demo itu ya nah ini laporan tahunannya sejak tahun 2017-2023 eh dimana disini bisa dilihat eh sering negatif ya sering merugi nih 2019 ya belum pandemi udah merugi ya pas pandemi ruginya mengecil sih ya jadi dia tiga tahun berturut-turut nih merugi ya baru di 2022 dia bisa mencetak laba lagi yang cukup cukup sangat besarnya 119 tapi duduk 2003 sayangnya turun lagi nah yang kurang enak juga ya karena di kuota 4.023 ini ternyata dia merugi ya 100 miliar nih ya padahal di kuota 1-1 kuota 3-nya dia selalu mencetak laba tapi di kuota 4-nya dia merugi 100 miliar ya Hai Oke ini kita bandingkan ini rasio GTBO dengan beberapa perusahaan batubara lainnya bisa dilihat sini earning besar GTBO 25,6 rupiah yang paling kecilnya dibandingkan yang lain lalu untuk pernya 11,31 bukan yang paling besar karena di sini ada MBAP yang lebih besar ya tapi sangat jauh dibandingkan ABM yang hanya 2,54 bahkan ITMG ini aja hanya 3,83 jadi bisa dibilang per dari GTBO ini udah mahal eh kalau bahkan dia dibandingkan dengan saham batubara lainnya sudah sangat tinggi ya lalu untuk pbvd 1,08 ya lagi-lagi itu bukan yang paling tinggi karena di sini yang paling tinggi ada MBAP dan iam pbv-nya medit-medit dengan di TMG 1,1 ya dan di paling rendah disini adalah Adaro ya 0,76 untuk ROE jelas dia yang paling rendah ya enggak sampai 10 persennya 8,35 persen dengan dernya eh 0,33 jadi untuk secara hutangnya lumayanlah tidak terlalu besar ya karena dari 0,33 disini Hai untuk dibandingkan dengan subsektor jelas se-GTB juga terlihat terlihat eh pernya terlihat eh kemahalan ya karena perhatian sini 5,86 dia 11,3 tapi pbv-nya di bawah pbv-nya teratas ya Anda teratai 2,7 di 1,08 Hai Oke nih historis per dari GTBO ya Hai atleta pernya di 5,13 disini ketutupannya dan saat ini dia pegangan di 11,31 sehingga dia sedikit or value ya dibandingkan historis di per lima tahunnya bagaimana dengan pbv-nya sama juga ya atleta pbv-nya tahun terakhir di 0,54 dan saat ini dia perdagangan di 0,94 book value saat ini di 306,9 ya Jadi kalau kita semisikan harga wajar itu adalah ketika pbv-nya di 0,54 maka harga wajarnya hanya itu di 165,74 ya dan di tanggal Wah salah tanggal ini 19 April maksudnya di 19 April udah closing di 290 ya sehingga harganya saat ini kemahalan 42,8 persen ini cat dari GTBO ya dia sempat all-time Hai bisa sampai 7200-an ini luar biasa di tahun 2012 ini lalu terjun payung lainnya terjun payung ya dan saat ini ya terlihat seperti sempat uptrend ya sampai dengan bulan November ya dari bulan Juli ke November tapi saat ini dia sedang sideways ya tadinya saat saya diantara 316 sampai dengan ya di sini lah 316 bukan bukan satu sini sebenarnya downtrend lah ini ya dengan support di 316 ya dan akhirnya 316 jebol ya dan dia ada gap di sini 260 ya tapi sebenarnya ada gap-gap lagi di sini bisa dilihatnya ada rentetan gap di tahun 2022 awalnya nah teman-teman cek tuh gapnya di harga ada beberapa aja yang pasti banyak ya di situ jadi ya begitulah ya supportnya di gap ini ya 260 yang belum ketutupan ya berarti resisten berikutnya adalah ya 316 ya tadi jadi support sekarang jadi resisten dan resisten selanjutnya ada di 404 secara emang ya dia downtrend ya baik secara long term maupun short term Oke ini adalah dividen history ya dia baru satu kali sini ya dari yang saya dapat ya datanya ya yaitu di tahun lalu dia bagikan dividen pet ratio kecil aja 13,77 ya dengan no final dividennya 6,13 ya ya jadi saat itu dividennya kira-kira 3,28 persen ya ya lumayan sih ya dan earning per share di tahun 2023 ini sebesar 25,63 ya kalau kita asumsikan dividen pet ratio nya sama seperti tahun lalu ya 13,77 persen maka dividennya adalah 3,52 rupiah saja sehingga potensi dividennya ya kecil ya 1,2 ya karena harga harga sahamnya saat ini di 2,90 ya dan dia dari tahun lalu bagi dividennya di bulan Juli ya Oke demikian saja informasi dari saya bagaimana menurut teman-teman atau menurut Bapak Rudy Apakah GTBO ini menarik atau enggak gitu ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen kalau menurut saya pribadi ya kayaknya mendingan lirik saham batubara lainnya banyak yang lebih menarik sih kayaknya Oke demikian kalian saja dari saya sekali lagi jika diusahkan video-video di channel ini bermanfaat saya ingin minta tolong untuk like comment and sendnya terima kasih sampai jumpa lagi di video-video ikutnya Salam Jelata